Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menggunakan peralatan di seksi housekeeping. Pertama, kita perlu ketahui terlebih dahulu, di seksi housekeeping itu terdapat yang namanya trolley card, di mana trolley card itu tujuannya agar mempermudah petugas pabrik area untuk membawa barang. Di dalam trolley tersebut, terdapat banyak sekali peralatan, seperti mop, floor duster, glass squeezer, scottbrite, kamois, warning sign, bracket, telescopic stick, dan berbagai macam kemikal, serta untuk menyimpan linen-linen yang kotor. Pertama, perlu kita ketahui terlebih dahulu, ada banyak sekali peralatan yang kita akan gunakan. Yang pertama itu, ada floor duster. Floor duster ini berfungsi untuk mengangkat debu yang ada di lantai. Cara penggunaannya adalah dengan menggerakkan stick kiri ke kanan dengan fleksibel, dan usahakan dengan mengarahkannya itu tidak terlalu kaku, agar pengerjaan bisa berjalan dengan optimal. Kemudian untuk membersihkannya, kita juga bisa menginjak bagian pinggir dari floor duster, dan kemudian menggoncangkannya, tapi jangan terlalu kencang karena bisa menyebabkan debu-debu berterbarat. Kemudian yang kedua ada floor broom. Floor broom ini berfungsi untuk membersihkan debu dan kotoran yang ada di lantai, dan yang tidak bisa dijangkau oleh floor duster. Cara penggunaannya itu, kita tinggal dengan membersihkan secara perlahan, seperti menyapu dengan biasa, namun usahakan untuk menyapu dengan jarak yang tidak terlalu tinggi. Agar debu tidak terlalu menyebabkan. Kemudian untuk serokannya itu, usahakan jangan terlalu jauh, karena jika serokan terlalu jauh, maka debu akan semakin terkebar dengan cepat. Selanjutnya ada mop. Pertama untuk kita membersihkan menggunakan mop ini, kita perlu menyiapkan baket serta air, kemudian masukkan floor cleaner secukupnya saja ke dalam baket. Kemudian kita juga bisa mencampurkan floor cleaner dan air di dalam baket menggunakan mop, hingga warna air itu berubah. Kemudian, setelah kita mencampurkan dan mop sudah basah, gunakan mop squeezer untuk mengeringkan dengan cara kita mendorong bagian squeezer ke depan, agar mop itu bisa terperas dengan baik. Dan usahakan bagian plastik di atas bagian mopnya itu, usahakan jangan sampai dia itu ikut ter-squeeze, dikarenakan bisa mengakibatkan bagian plastiknya itu patah. dan jika mop sudah tidak terlalu basah, kita bisa langsung menge-pel, dengan dimulai dari bagian pinggir di dekat lantai, dan pel dengan cara mengular ke belakang. Usahakan untuk tidak menginjak bagian yang sudah dipel, karena bagian tersebut masih basah. Dan jangan lupa juga untuk memasang yellow sign, karena dengan adanya yellow sign, tentunya orang juga bisa tahu bahwa di area tersebut lantainya sedang dipel. Kemudian, untuk pembersihan kaca. Untuk pembersihan kaca, jika kaca memang sudah benar-benar kotor, kita bisa langsung menyemprotnya menggunakan gelas cleaner ke kaca. Namun, jika tidak terlalu kotor, dan tujuannya hanya untuk membuat kaca bening, kita tidak perlu menjeprotkannya, dengan cara kita menyemprotkan terlebih dahulu ke gelas cleaner, atau kain fiber untuk kaca. Dan kita bisa mengoleskannya dengan cara mengular ke bagian kaca. Kemudian, setelah seluruh bagian kaca itu sudah dioleskan dengan kain tersebut, kita bisa menggunakan gelas cleaner wiper untuk membersihkannya. Kemudian, jika kaca memang tinggi, kita bisa menggunakan telescopic stick. Untuk pembersihan furniture, kita membutuhkan furniture cleaner, soft cloth, camoist, dan ember untuk kita membilas. Sebagai touch-up awal, kita masih bisa membasahi camoist dengan air, peras sampai kering dengan tangan, dan lap bagian furniture. Kemudian, untuk bagian meja, kita bisa menyemprot furniture cleaner ke atas meja, kemudian bersihkan menggunakan soft cloth. Untuk bagian kaki meja, dan kursi, kita bersihkan menggunakan soft cloth, dengan cara menyemprot furniture cleaner ke soft cloth. Seperti kalau untuk bagian kaki meja itu, dimulai dari bagian atas ke bawah. Begitu juga untuk bagian kaki kursi, dari atas ke bawah, dan untuk bagian senderan, dilap dari ke kiri ke kanan. Dan untuk bagian furniture, seperti di tembok, kita bisa menggunakan arah kiri ke kanan, atau arah dari atas ke bawah. Untuk vacuum cleaner, untuk vacuum cleaner, kita bisa gunakan bagian yang berbulu, seperti sofa, karpet, dan sebagainya. Dan juga, ada juga bagian ujungnya itu, yang berbeda-beda, seperti pada bagian yang tipis itu, untuk bagian selasal sofa. Sedangkan untuk bagian yang lebar, itu untuk karpet. Dan untuk bagian sofa itu, pertama, kita bisa gunakan bagian yang berbulu, untuk menyedot debu-debu yang ada di sofa. Dan untuk bagian pikirnya, kita bisa menggunakan yang ujungnya itu tipis, sehingga dia bisa menjangkau bagian yang selasalanya itu, tidak terjangkau oleh vacuum cleaner yang berbulu. Kemudian untuk bagian karpet, kita bisa menggunakan bagian yang lebar, agar debu-debu bisa tersedot. Selanjutnya untuk floor machine, kita bisa menggunakan, pad yang berbeda-beda, dan juga membuat fungsi dan warna yang berbeda. Seperti untuk bagian warna putih, itu adalah untuk membersihkan, lantai dengan cara mempolish. Kemudian untuk bagian yang merah, itu untuk buffing pad, yang biasanya digunakan untuk buffing. Selanjutnya adalah, warna biru. Warna biru itu untuk membersihkan, atau meng-scrubbing lantai. dengan cara kita melakukan yang seperti biasa, namun cairannya itu yang berbeda, karena cairannya itu untuk kita meng-scrubbing. Selanjutnya adalah untuk warna hijau. Warna hijau itu untuk bagian lantai yang berat, seperti untuk meng-cut debu-debu yang keras, dan juga untuk kita membuat lantai menjadi benih. Selanjutnya adalah untuk bagian warna hitam. Warna hitam itu lebih keras lagi, karena diperuntukkan untuk remove wax, dan juga membersihkan lantai-lantai yang sudah kusam, dan juga sudah tua. Hi, I'm going to show you how to use a floor polishing machine. You get a disk like this and a pad to go on the machine. The disk is like velcro, and the pad will stick to the disk. Some machines will have a clip to go on here as well, but not all of them do, as it just sticks to it anyway. Try and get the pad on as central as you can onto the disk. If it sticks out too much like this, one way or the other, you might find that makes it shake a bit when it's in use. So nice and central on there. Tilt the machine back. And this disk simply goes onto here, and then twists into position. So remove it, twist it the other way, and take it off. When the machine's in use, all the way to the machine will be sitting on a spinning pad. So the key with these machines is to get the weight right so that it balances nice and flat on the pad. You can adjust the main handle with this lever here. Some machines will have a floppy lever this side. This would be for a water tank accessory, and this machine doesn't have that. So if I lift the lever here, I just move the handle up and down to get it to a comfortable height. The ideal height would be standing with your arms straight, like so, and then the machine nice and flat and level with the floor. If you have the handle too high like this, you find that you're having to hold the machine up and it might make your back ache after a while or it might make your arms ache. So try and have it when you start with your arms nice and straight and just standing straight like so. Now when I start the machine, I want to try and get the machine as flat as possible. I press the button now to start the machine. So it's nice and flat on the floor. And if I now lift the handle, it goes off to the right, and when I lower the handle, it's going to go to the left. So you can operate the machine left and right by lifting or barring the hand. And back to the centre again. And just keep it straight like so. If I let go of the handles, the machine stops. So if I was to turn it on, have this in a home position like so, turn it on, the machine might shoot off away from me, but if I just let go of these handles, then the machine will stop. I don't need to try and fight it. So I'll give you an example. If I turn it on here, it's off over there, there go the handles, and it stops. So that's what I'm going to explain today.